Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah sistem operasi yaitu virtual memory. Next. Oke pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok satu. Yang pertama disini ada Muhammad Yusuf Iksan, Sigit Kaurul Rohman, Alvina Regita Cahyani, Ari Karazia, dan yang terakhir Ivan Samuel Pradana. Next. Yang pertama disini ada definisi dari virtual memory. Memory virtual atau virtual memory adalah teknik manajemen memory yang dikembangkan untuk kernel multitugas. Teknik ini divirtualisasikan dalam berbagai bentuk arsitektur komputer dari komputer penyimpanan data seperti memory akses acak dan cakram penyimpanan yang memungkinkan sebuah program harus dirancang seolah-olah hanya ada satu jenis memory yaitu memory virtual yang bertindak secara langsung beralamat memory baca atau tulis seperti RAM. Jadi virtual memory ini kan terdiri dari dua kata yang pertama itu virtual dan memory. Virtual itu memiliki arti tiruan sedangkan memory itu memiliki arti ruang penyimpanan. Jadi virtual memory ini adalah sebuah sistem yang digunakan oleh sistem operasi untuk menggunakan sebagian dari memory sekunder yaitu hard disk. Jadi seakan-akan ia menggunakan sebagai memory internal yaitu RAM yang terpasang di mana dalam penerapannya itu bisa membuat kinerja sekaligus performa dari sistem operasi ini menjadi lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan virtual memory juga bisa sedikit membantu RAM untuk menangani beban data yang harus ditanggung. Next. Setelah menjelaskan pengertian dari virtual memory pastinya kita langsung berpikir sebenarnya apa sih fungsi dari virtual memory tersebut. Nah di sini ada empat fungsi dari virtual memory. Yang pertama itu virtual memory berguna untuk menangani beban dari RAM yang berlebihan. Jika RAM dengan kapasitas 2 GB menampung data lebih dari kapasitas maksimalnya misalnya sebut saja 2,3 GB. Maka dapat dipastikan komputer akan mengalami stress dan akibatnya komputer akan mengalami hang, lag, atau bahkan tidak merespon sama sekali. Ada pun kemungkinan terburuk dari RAM itu jika dipaksa bekerja melebihi kemampuan itu akan terjadi overheat atau panas berlebih sehingga bisa merusak chip pada RAM tersebut. Oleh karena itu virtual memory berperan aktif dalam menangani kelebihan beban tersebut. Kapasitas virtual memory ini diambil dari kapasitas hard disk drive. Bahkan sistem operasi Linux misalnya seperti Ubuntu, Min, dan lain sebagainya yang mengharuskan komputer memiliki partisi swap untuk virtual memory. Lanjut kapasitas partisi swap ini biasanya dua kali lipat dari kapasitas RAM fisik. Misalnya jika RAM yang terpasang berkapasitas 2 GB maka kapasitas partisi swap yang harus diatur itu idealnya adalah sekitar 4 GB. Lanjut yang kedua disini ada menjadi cadangan dari RAM. Namun tidak sampai menggantikan 100% fungsi dan juga keberadaan dari RAM tersebut. Jadi kita itu tidak bisa langsung mengandalkan virtual memory. Secara umum RAM itu berfungsi menyimpan data yang akan diproses oleh prosesor atau data dari aktivitas yang sedang berjalan. Misalnya data dari aplikasi yang sedang digunakan. Dengan adanya virtual memory tidak berarti komputer tidak membutuhkan RAM dan dapat berjalan dengan tidak adanya RAM yang terpasang di komputer. RAM juga masih sangat dibutuhkan saat proses booting. Tanpa RAM, komputer tidak akan dapat masuk ke mode booting. Hal tersebut masuk akal karena keberadaan RAM ini lebih dulu diperiksa oleh ROM atau BIOS saat pertama kali booting. Sedangkan virtual memory ini terletak di hard disk atau salah satu partisi hard disk drive. Tanpa hard disk drive, komputer juga tetap bisa beroperasi. Misalnya saat kita menggunakan sistem operasi Linux Live CD, DVD, atau Linux USB. Selanjutnya disini yang ketiga ada menyimpan data sementara yang disimpan di RAM tapi tidak bisa meneruskan data ini ke prosesor. Sebut saja virtual memory ini sebagai memori cadangan yang hanya membantu mengatasi kekurangan kapasitas memori namun tidak seperti RAM. Virtual memory tidak meneruskan data yang disimpan untuk diproses oleh prosesor. Jadi saat data yang disimpan di virtual memory akan diproses virtual memory ini akan meneruskannya ke RAM dan RAM yang akan meneruskannya ke prosesor. Begitupun dengan data yang ada di dalamnya. Tidak bisa kita akses layaknya data umum seperti dokumen, gambar, dan lain sebagainya. Bahkan sistem operasi Linux menempatkan virtual memory pada partisi dengan file sistem khusus yang bernama SWAP atau SWAP. Jadi SWAP ini adalah sebuah ruang pada hard disk yang dijadikan ruang virtual memory yang digunakan ketika komputer atau laptop membutuhkan lebih banyak memory. Ada pun partisi lain selain SWAP, ada juga file sistem yang lain yang misalnya seperti EXT2, EXT3, EXT4, NTFS, VAT, dan juga VAT32. Nah mereka itu tidak dapat dijadikan ruang untuk virtual memory pada sistem operasi Linux. Lanjut ada fungsi yang terakhir atau yang keempat, menyimpan data yang bersifat sementara. Seperti halnya data di dalam RAM yang akan kosong setelah komputer mati, paging file atau data yang ada di dalam partisi SWAP juga akan dihapus setelah komputer mati. Memang berbeda dengan konsep penyimpanan data di hard disk meskipun medianya sama. Pada sistem operasi Windows, virtual memory disebut paging file. Bukan berupa partisi seperti pada sistem operasi Linux atau partisi SWAP yang tadi sudah dijelaskan. Ukuran dari paging file itu sendiri telah diatur secara default sebesar RAM yang terpasang pada komputer ditambah 300 MB. Jadi misalnya pada komputer terpasang RAM sebesar 2 GB atau 2048 MB, maka ukuran paging file tersebut akan menjadi 2348 MB. Ukuran tersebut masih berupa hitungan kasar. Nyatanya RAM 2 GB tidak selalu tepat 2048 MB. Dan maksimal 3 kali ukuran RAM yang terpasang hingga 6 GB jika mengacu pada contoh, namun jika dirasa kurang, biasanya sering atau setidaknya pernah muncul pemberitahuan virtual memory is low. Maka ukuran paging file tersebut dapat ditambah. Next. Selanjutnya di sini ada tujuan dari virtual memory. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut dengan SWAP file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memory, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam SWAP file di hard disk. Hal ini yang mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memory untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Sistem operasi akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Di mana memory virtual ini nantinya akan digunakan saat sistem operasi berada dalam kondisi sedang kehabisan memory. Sistem operasi akan bertugas untuk memindahkan data yang paling akhir diakses ke dalam hard disk. Hal itu tentu saja akan memberikan beberapa ruang kosong di memory agar bisa digunakan untuk menjalankan perintah dari aplikasi berikutnya. Selanjutnya sistem operasi nantinya itu akan melakukan penyimpanan data sementara tersebut ketika ada data baru yang dimasukkan ke RAM, saat data yang terdapat di SWAP file dibutuhkan oleh komputer, maka data tersebut akan ditukar lagi dengan data terakhir yang sudah diproses atau digunakan pada RAM. Hal ini juga lah yang membuat SWAP file mempunyai karakteristik yang sama seperti RAM, walaupun memang programnya itu tidak dapat langsung dijalankan lewat SWAP file. Selanjutnya di sini ada locality dan juga virtual memory. Secara umum, prinsip lokalitas memungkinkan algoritme untuk memprediksi halaman residen mana yang paling kecil kemungkinannya untuk direferensikan dalam waktu dekat. Dan oleh karena itu merupakan kandidat yang baik untuk ditukar. Tujuannya adalah untuk menghindari sebagian besar waktu umum. Prinsip lokalitas memungkinkan algoritme untuk memprediksi halaman residen mana yang paling kecil kemungkinannya untuk direferensikan dalam waktu dekat dan karena itu merupakan kandidat yang baik untuk ditukar. Tujuannya adalah untuk menghindari sebagian besar waktu. Selanjutnya di sini ada pegging. Sistem pegging adalah suatu sistem manajemen pada sistem operasi yang mengatur program yang sedang berjalan. Metode dasar dari pegging adalah dengan memecah memori fisik menjadi blok-blok yang berukuran tertentu. Yang disebut dengan frame dan memecah memori logika menjadi blok-blok yang berukuran sama dengan frame yang disebut patch. Untuk mengatasi apabila suatu program lebih besar dibandingkan dengan memori utama, yaitu ada dua konsep. Yang pertama di sini ada konsep overlay. Jadi konsep overlay itu adalah di mana ketika program yang dijalankan dipecah menjadi beberapa bagian yang dapat dimuat oleh memori overlay. Sedangkan yang belum dieksekusi akan disimpan di dalam disk yang nantinya itu akan dimuat ke memori begitu diperlukan dalam eksekusi. Yang kedua ada konsep virtual memory, yaitu kemampuan untuk mengalamati ruang memori melebihi memori utama yang tersedia. Selanjutnya di sini ada segmentasi. Segmentasi merupakan skema manajemen memori yang mendukung cara pandang seorang programmer terhadap memori. Ruang alamat logika merupakan sekumpulan dari segmen-segmen. Masing-masing segmen ini mempunyai panjang dan nama alamat diartikan sebagai nama segmen dan offset dalam suatu segmen. Jadi jika seorang pengguna ingin menunjukkan sebuah alamat dapat dilakukan dengan menunjuk nama segmen dan offsetnya. Untuk lebih menyederhanakan implementasi segmen-segmen biasanya itu diberi nomor yang digunakan sebagai pengganti nama segmen. Selanjutnya ada segmentasi perangkat keras. Meskipun seorang pengguna dapat memandang suatu objek dalam suatu program sebagai alamat berdimensi 2, memori fisik yang sebenarnya tentu saja masih satu dimensi barisan byte. Jadi kita harus bisa mendefinisikan pemetaan dari dua dimensi alamat yang didefinisikan oleh pengguna ke satu dimensi alamat fisik. Pemetaan ini atau segmentasi ini biasanya disebut sebagai sebuah segmen table. Masing-masing masukan dari ini mempunyai segmen base dan juga segmen limit. Segmen base merupakan alamat fisik dan segmen limit biasanya diartikan sebagai panjang dari segmen. Setiap alamat dibangkitkan oleh CPU dengan membagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada patch number. Biasanya digunakan sebagai indeks ke dalam table page atau patch table. Patch table ini berisi alamat baris dari setiap page pada memori fisik. Yang kedua ada patch offset. Patch offset ini biasanya mengkombinasikan alamat basis dengan patch offset untuk mendefinisikan alamat memori fisik yang dikirim ke unit memori. Selanjutnya ada patch table struktur. Patch table adalah struktur data yang digunakan oleh sistem memori virtual untuk menyimpan pemetaan antara alamat logis dan alamat fisik. Alamat logis dihasilkan oleh CPU untuk halaman proses oleh karena itu umumnya digunakan oleh proses. Alamat fisik adalah alamat bingkai sebenarnya dari memori. Mekanisme dasar untuk membaca kata dari memori ini biasanya melibatkan penerjemahan alamat virtual atau logis yang terdiri dari nomor halaman dan offset menjadi alamat fisik yang terdiri dari nomor frame dan offset yang digunakan pada table halaman. Karena table halaman ini memiliki panjang variable tergantung pada ukuran prosesnya. Maka dari itu kita tidak dapat berharap untuk menyimpannya di register. Sebaliknya itu harus di memori utama untuk diakses. Jadi patch table ini adalah struktur data yang digunakan oleh sistem memori virtual untuk menyimpan pemetaan atau segmentasi antara alamat logis dengan alamat fisik. Alamat logis ini dihasilkan oleh CPU untuk halaman proses oleh karena itu umumnya digunakan oleh proses. Sedangkan alamat fisik ini adalah alamat bingkai sebenarnya dari memori. Mereka umumnya digunakan oleh perangkat keras atau lebih khusus oleh subsistem RAM. Selanjutnya ada direct mapping. Adalah teknik yang paling sederhana. Yaitu teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran chat saja. Jika suatu blok ada di chat, maka tempatnya sudah ditentukan. Adapun keuntungan dari direct mapping ini adalah sederhana dan juga mudah. Sedangkan kerugian dari direct mapping ini adalah blok ini biasanya memiliki lokasi yang tetap. Jika program mengakses dua blok yang dimap ke lain yang sama secara berulang-ulang, maka chatnya itu terjadi miss yang sangat tinggi. Selanjutnya ada associative mapping. Pemetaan associative atau associative mapping mengatasi kekurangan pemetaan langsung atau direct mapping dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuat ke sembarang saluran chat. Dengan pemetaan associative terdapat fleksibilitas penggantian blok. Ketika blok baru dibaca ke dalam chat, ada pun kekurangan pemetaan associative yang utama adalah kompleksitas rangkaian yang diperlukan untuk menguji tag seluruh saluran chat secara paralel. Sehingga pencarian itu yang pertama memungkinkan blok diletakkan di sembarang lain yang sedang tidak terpakai, diharapkan akan mengatasi kelemahan utama dari direct mapping, harus menguji setiap chat untuk menemukan blok yang diinginkan, mengecek setiap tag pada lain, sangat lambat untuk chat berukuran besar. Jadi direct dengan associative ini biasanya dalam sistem chat, direct mapping ini memetakan setiap blok memori utama hanya ke dalam satu jalur chat yang mungkin. Sedangkan associative mapping ini memungkinkan setiap blok memori utama dapat dimuas ke baris chat manapun seperti pada gambar di sebelah kiri ini. Dalam pemetaan associative set, chat biasanya dibagi menjadi beberapa set baris chat. Setiap blok memori utama dapat dipetakan ke baris manapun dalam set tertentu. Jadi di sini ada gambar antara direct mapping dengan associative. Nah di sini, di dalam direct mapping itu, jadi dia itu hanya bisa ke dalam satu jalur chat saja, sedangkan di dalam associative mapping ini, dia bisa masuk ke chat manapun. Jadi di situ kan ada beberapa patch itu, di situ ada patch 9, 511, 32, dan juga 27. Jadi kalau di dalam associative mapping itu, dia bisa masuk ke beberapa chat gitu kira-kira. Oke selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvina Regita Cahiani. Operating System Software. Next. Sistem operasi itulah kita kenal sebagai sistem program untuk menjalankan perangkat elektronik seperti komputer dan handphone. Sistem operasi juga merupakan dasar bagi program aplikasi serta sebagai perantara antara pengguna dan terangkat keras. Next. Page policy. Kebijakan pengambilan menentukan kapan halaman harus dibawa ke member utama. Ada dua jenis page policy, yaitu demand paging. Yaitu pengambilan page memory hanya pada saat page tersebut diperlukan. Banyak page fault saat awal suatu proses dieksekusi. Yang kedua adalah per-paging adalah page yang diambil langsung banyak. Tidak hanya page yang sedang diperlukan saja. Pengambilan banyak page yang berurutan sekaligus lebih efisien daripada diambil berkali-kali. Next. Demand paging atau permintaan pemberian halaman adalah salah satu implementasi dari memori virtual yang paling umum digunakan. Sistem demand paging pada prinsipnya hampir sama dengan sistem kemungkinan kasus yang terjadi yaitu yang pertama halaman ada dan sudah langsung berada di memori utama, statusnya adalah valid. Yang kedua, halaman ada tetapi belum berada di memori utama atau dengan kata lain halaman masih berada di diskunder, statusnya adalah invalid. Yang ketiga, halaman benar-benar tidak ada, baik memori maupun di diskunder, statusnya adalah tidak valid. Ketika kasus kedua dan ketiga terjadi, maka proses dinyatakan mengalami kesalahan halaman atau page fault. Next. Dalam menentukan halaman mana yang ada di dalam memori utama dan halaman mana yang tidak ada di dalam memori utama, diperlukan suatu konsep yaitu skema bit valid atau tidak valid. Kasus pertama, kondisi valid berarti bahwa halaman yang dibutuhkan itu legal dan berada di dalam memori. Kasus kedua, sementara tidak valid atau invalid adalah kondisi di mana halaman tidak ada di memori utama, namun ada di diskunder. Yang kasus ketiga, atau halaman benar-benar tidak ada, baik di memori maupun di diskunder. Apabila terjadi hasil dari mengertikan alamat melalui page table menghasilkan bit halaman yang bernilai 0, maka akan menyebabkan terjadinya page fault. Next. Selanjutnya di sini ada placement policy. Adalah kebijakan untuk menentukan lokasi di memori yang akan digunakan untuk menaruh potongan proses hanya digunakan pada model segmentasi seperti press speed, base if, next if, dan lain-lain. Placement policy menjelaskan di mana memori yang asli dalam bagian proses yang akan dipotong. Sangat penting gambaran isu di dalam sistem segmentasi. Next. Selanjutnya di sini ada replacement policy adalah memutuskan halaman memori mana yang akan dipindahkan. Terkadang disebut dengan istilah swap out ke disk, di mana ketika halaman memori perlu dialokasikan ke frame-frame tertentu. Page replacement pada dasarnya mengolah bagaimana dan kapan seharusnya halaman dihapus dari memori fisik dan kemudian memindahkan ke virtual memory. Ketika halaman baru ditentukan tapi tidak ada dalam memori, kita dapat menandainya sebagai page fault. Sistem operasi akan mengertikan salah satu halaman yang ada dengan halaman baru yang dibutuhkan atau menambah halaman dalam frame yang kosong. Ada dua skenario di antaranya, yaitu saat memori kita sudah penuh, maka kita harus mengganti halaman dengan halaman lain. Dan saat memori belum penuh, maka kita harus mencari frame kosong dan menambahkannya dengan halaman dari virtual memory ke dalam frame yang kosong. Di sini ada frame working adalah salah satu batasan replacement policy perlu disebutkan sebelum melihat berbagai algoritma. Beberapa frame dalam memori utama mungkin terkunci. Ketika bingkai terkunci, halaman yang saat ini disimpan dalam bingkai itu mungkin tidak diganti. Sebagian besar kernel OS serta struktur kontrol kunci disimpan di bingkai terkunci. Selain itu, buffer I.O. dan area waktu penting lainnya dapat dikunci ke dalam bingkai yang menutama. Next. Di sini ada algoritma frame replacement. Ada beberapa algoritma. Di sini ada yang pertama Vipo, first in, first out. Yang kedua optimal. Yang ketiga LRU, yaitu list recent use. Next. 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 Di sini ada Vipo, first in, first out adalah algoritma yang paling sederhana. Dan dalam algoritma ini, sistem operasi menyimpan jejak semua halaman dalam memori. Dalam antrian, dan halaman yang paling pertama datang akan berada di depan antrian. Setiap kali halaman yang akan diganti, halaman antrian paling depan akan dipilih pertama kali untuk dihapus. Di sini ada contoh gambar, ada reference stringnya ada 1, 4, 7, 3, 2, 5, 3, 6, 5, 5, 5. Frame-nya ada 3, itu frame 1, frame 2, dan frame 3. Data yang pertama, 1, akan dimasukkan ke frame yang pertama. Maka menjadi Vipo, karena ada pemasukan data. Kemudian, 4 akan dimasukkan ke dalam frame 2, dan 7 akan dimasukkan ke frame 3. Maka di sini semuanya akan menjadi Vipo, karena ada pemasukan data. Kemudian, di sini ada 3. Kita akan melihat data mana yang pertama kali masuk, yaitu 1. Data 1 adalah data yang pertama kali masuk, maka 1 akan digantikan menjadi 3. Yaitu menjadi 3, 4, 7. Maka akan menjadi page fault, karena ada pergantian data. Kemudian, di sini 2. Karena 4 adalah data yang pertama kali masuk, maka 4 akan digantikan menjadi 2. Maka menjadi 3, 2, 7. Maka menjadi page fault. Kemudian, di sini ada 5, karena 7 ada data yang pertama kali masuk, maka 7 akan digantikan dengan 5. Itu menjadi 3, 2, 5. Maka menjadi page fault. Kemudian, di sini ada 3. Karena 3 sebelumnya telah ada di frame yang sebelumnya, di frame yang pertama, maka 3 tidak perlu ditulis kembali, atau tinggal dimasukkan saja, itu menjadi 3, 2, 5. Maka tidak terjadi page fault, karena tidak ada perubahan data. Kemudian, di sini ada 6. Karena angka 3 adalah data yang pertama kali masuk, maka angka 3 akan diganti dengan 6. Maka menjadi 6, 2, 5. Jadi, page fault. Kemudian, di sini tidak ada perubahan data, karena data sebelumnya sudah ada di frame pertama. Kemudian, di sini ada optimal. Prinsip dari algoritma ini adalah mengganti halaman yang tidak akan terpakai lagi dalam waktu lama, sehingga efesiensi penggantian halaman meningkat, atau page fault yang terjadi berkurang, dan terbebas dari anomali beladi. Nah, anomali beladi ini adalah keadaan page fault meningkat. Algoritma ini memiliki page fault rate paling rendah di antara semua algoritma di semua kasus. Tetapi, optimal belum berarti sempurna, karena algoritma ini ternyata sangat sulit diterapkan. Sistem tidak dapat mengetahui halaman-halaman mana saja yang akan digunakan berikutnya. Di sini ada contoh gambar, rate fasting-nya ada 701, 20, 304, 23023. Frame-nya ada 3. Maka, di sini angka 7 dimasukkan ke dalam frame yang pertama, 0 dimasukkan ke frame kedua, 1 dimasukkan ke frame ketiga, maka menjadi page fault, karena ada pergantian data. Kemudian, di sini ada data 2. Karena kita akan mengecek data mana yang lama akan digunakan, maka 7 kita cek, 7 apakah data yang lama akan digunakan. Di sini 7 tidak ada, berarti data lama digunakan, akan lama digunakan. Kemudian, di sini 0, 0 baru ada setelah angka 2, maka ini data yang tidak akan lama digunakan. Kemudian, 1 juga adalah data yang akan lama digunakan. Maka, kita bebas memilih antara 7 dan 1. Maka, di sini saya akan memilih data 7. Maka, 7 akan digantikan dengan data 2. Maka, menjadi 201, menjadi page fault, karena ada pergantian data. Kemudian, di sini ada 0. Karena 0 telah ada difference kedua, maka tidak perlu diubah, maka tidak menjadi page fault, karena tidak ada pergantian data. Kemudian, di sini ada angka 3. Kita cek, 2, apakah 2 data yang lama akan digunakan, 2 ternyata ada di setelah angka 4, 0 ada di setelah angka 3, 1 tidak ada di sini. Maka, berarti data 1 adalah data yang kemungkinan data yang lama akan digunakan. Maka, 1 akan digantikan menjadi 3. Maka, menjadi 203. Di sini juga tidak page fault, karena tidak ada pergantian data. Intinya, dari optimal ini adalah kita harus mengecek data mana yang lama akan digunakan, maka data itu akan digantikan dengan data yang baru. Di sini ada LRU, adalah algoritma pergantian isi charge. Yaitu, apabila charge sudah penuh, dan diperlukan penyimpanan entry baru, maka yang paling jalan yang digunakan akan dihapus dan diganti dengan entry baru. Algoritma ini juga diterapkan dalam operasi paging. Dikarenakan algoritma optimal sangat sulit dalam pengimplementasiannya, maka dibuatlah algoritma yang mendekati algoritma optimal dengan sedikit cost yang lebih besar. Algoritma ini mengganti halaman yang paling lama tidak dibutuhkan. Asumsinya, halaman yang sudah lama tidak digunakan lagi, dan kemungkinan besar halaman yang baru di-load akan digunakan kembali. Di sini ada contoh gambar. reference link-nya itu ada 207, 206, 232, 034, 522, 531. Frame-nya ada 3. Kemudian 2 dimasukkan ke dalam frame yang pertama, 0 dimasukkan ke dalam frame kedua, 7 dimasukkan ke dalam frame 3, maka ini akan jadi fetch fault, karena ada pemasukan data. Kemudian di sini 2 dan 0 tidak melakukan pergantian data atau tidak fetch fault karena tidak ada perubahan data. Kemudian di sini ada data 6. Nah, karena LLU ini akan mengecek data mana yang paling lama tidak digunakan, maka kita akan lihat 2 baru saja digunakan di sini, 0 baru saja digunakan dan 7 data yang paling lama tidak digunakan, maka data 7 akan digantikan dengan 6, maka menjadi 206, maka tidak fetch fault. Kemudian di sini data 2 tidak melakukan perubahan, dan 3 di sini kita akan cek 2, apakah 2 adalah data yang lama digunakan, data 2 baru saja digunakan, 6 baru juga saja digunakan, dan 0 adalah data yang paling lama digunakan. maka data 0 akan digunakan dengan data 3, akan menjadi 2, 3, 6. Jadi kesimpulannya dari LLU ini adalah data yang paling lama tidak digunakan, maka data lama akan diganti dengan data yang baru. Kemudian di sini ada residency management dalam bab ini adalah bagian dari proses yang sebenarnya diutamakan. Memori setiap saat didefinisikan sebagai kumpulan proses penduduk. Residency management menentukan jumlah page atau suatu proses yang ditaruh ke dalam memori. untuk membawa semua halaman proses ke dalam memori utama untuk dieksekusi. Dengan demikian, OS harus memutuskan berapa banyak halaman yang harus dibawa, yaitu banyak memori utama yang akan dialokasikan untuk proses tertentu. Next. Next. Ada dua jenis kebijakan dapat ditemukan di kontemporer sistem operasi, yaitu fixed allocation, yaitu tetap memberikan proses sejumlah bingkai dalam memori utama, di mana untuk mengeksekusi angka tersebut diputuskan awalnya. Waktu pembuatan proses dapat ditentukan berdasarkan jenis prosesnya, yaitu interaktif, bash, dan jenis aplikasi, atau bisa berdasarkan panduan dari programmer atau manager system. Yang kedua ada variable allocation, yaitu memungkinkan halaman dialokasikan untuk bervariasi dari waktu ke waktu. Jika lebih banyak kesalahan halaman, halaman yang dialokasikan meningkat, dan sebaliknya. Next. Replacement scope adalah ruang lingkup strategi penggantian dapat dikategorikan sebagai global atau lokal. Kedua jenis kebijakan diaktifkan oleh kesalahan halaman ketika tidak ada bingkai halaman free. Kebijakan penggantian lokal hanya memilih di antara halaman penduduk dari proses yang menghasilkan kesalahan halaman dalam memilih halaman keganti. Global kebijakan penggantian mempertimbangkan semua halaman yang tidak terkunci dalam memori utama sebagai kandidat untuk penggantian, terlepas dari proses mana yang memiliki halaman tertentu. Seperti disebutkan sebelumnya, ketika bingkai terkunci, halaman yang saat ini disimpan dalam bingkai itu mungkin tidak diganti. Halaman yang tidak terkunci hanyalah halaman dalam bingkai memori utama yang tidak terkunci. Next. Kemudian, di sini ada cleaning policy adalah kebijakan untuk menentukan kapan suatu page akan ditulis ke memori sekunder. Ada dua jenis cleaning policy, yaitu di sini ada demand paging adalah suatu page ditulis ke memori sekunder hanya jika frame yang ditempati oleh page tersebut akan diisi dengan page lain. Yang kedua, ada pre-cleaning atau suatu page ditulis ke memori sekunder meskipun tidak ada page lain yang menginginkan frame tempat page tersebut. Next. Kekurangan demand paging adalah proses yang mengalami page vault harus menunggu selama transfer data sebanyak dua page, yaitu keluarkan page lama dan masukkan page baru. Yang lanjutnya adalah kekurangan pre-cleaning adalah memori masih ditempati oleh page yang sudah dikopi ke memori sekunder. dan terjadi pengaksesan EO yang sebenarnya belum diperlukan. Next. Bagaimana solusinya? Yaitu dengan menggunakan page buffering, yaitu pembersihan page hanya diterapkan pada page yang sudah bisa ditimpa. Pembersihan dan pemulisan kembali tidak dilakukan bersama-sama. Dan page yang dibersihkan selanjutnya dimasukkan ke satu dari dua daftar, yaitu modified dan unmodified. Next. Kemudian di sini ada load control adalah menentukan jumlah proses yang berada di dalam memori yang telah disebut sebagai multi-programming singkat. Load control sangat penting dalam manajemen memori yang efektif. Dan apabila jumlah proses di memori terlalu sedikit, maka akan terdapat banyak proses terblock dan akan banyak waktu digunakan untuk swiping. Dan di sisi lain, jika jumlah proses terlalu banyak, maka alokasi frame untuk setiap proses hanya sedikit sehingga sering terjadi page fault dan tracing. Next. Next. kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Ari. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu unix dan solaris memory management. Next. Unix. Unix itu adalah sebuah sistem operasi komputer yang memiliki model cloud server yang digunakan dalam jaringan komputer karena penggunaan yang dapat mengakui fungsi utama jaringan komputer lebih baik dari sistem yang lain. Unix diawali dari Project Multics atau Multiplex Information and Computing Service yang dikembangkan oleh AT&T, American Telephone and Telegraph. Next. Nah, solaris. Solaris itu merupakan salah satu OS yang diluncurkan oleh Miracle. Solaris biasa disebut sun solaris, sun OS, bahkan juga sun. Ini merupakan OS hasil dari penelitian dan pengembangan developer ternama yaitu sun microsystem yang tanah lain pengembang keluarga unix. Next. Unix dimaksudkan untuk menjadi mesin yang independen. Skema manajemen memorinya akan bervariasi dari satu sistem ke sistem berikutnya. Versi unix sebelumnya hanya digunakan partisi variable tanpa adanya skema memori virtual. Implementasi saat ini dari unix dan solaris menggunakan memori virtual halaman. Memori virtual di SVR4 dan solaris sebenarnya ada dua skema manajemen memori yang terpisah. Sistem paging menyediakan kemampuan memori virtual yang mengalokasikan halaman frame di memori utama ke proses dan juga mengalokasikan frame halaman ke blok disk buffer. Meskipun ini adalah skema manajemen memori yang efektif untuk proses penggunakan. Dan disk I.O. Skema memori virtual halaman kurang cocok untuk mengelola memori alokasi untuk kernel. Untuk tujuan yang terakhir ini, pengalokasi memori kernel digunakan. Nah, di sini struktur data untuk memori virtual halaman. Unix menggunakan sejumlah data struktur yang dengan siri kepenyelesaian tidak bergantung pada mesin. Yang pertama itu ada tabel halaman. Biasanya akan ada satu tabel halaman per proses dengan satu entry untuk setiap halaman dalam memori virtual untuk proses itu. Yang kedua, disk descriptor block disk. Terkait dengan setiap halaman dari suatu proses adalah entry dalam table ini yang menjelaskan salinan disk dari halaman virtual. Next. Yang ketiga, tabel data bingkai halaman. Menjelaskan setiap bingkai memori nyata dan diindeks dalam nomor bingkai. Table ini digunakan oleh agaritma penggantian. Oke, next. Eh, yang keempat. Sorry, sorry, sorry. Yang keempat, tabel penggunaan swap. Ada satu tabel penggunaan swap untuk setiap perangkat swap dan dengan satu entry untuk setiap halaman pada perangkat. Oke, next. Nah, di sini ada Unix SFR4 Memory Management Parameter. Yang pertama itu ada Page Frame Number. Mengacu pada bingkai dalam memori nyata. Yang kedua itu ada Age. Menunjukkan berapa halaman telah berada di memori tanpa direferensikan. Yang ketiga, Copy on Write. Tetapkan ketika lebih dari satu proses berbagi halaman. Jika salah satu proses menulis yang terpisah salinan, halaman harus terlebih dahulu dibuat untuk semua proses lain yang berbagi halaman. Yang keempat itu ada Modify. Menunjukkan halaman telah diubah. Yang kelima, Reference. Menunjukkan halaman telah dirubah. Bit ini disetel ke nol saat halaman pertama kali dimuat dan dapat diatur urang secara berkala oleh algoritma penggantian halaman. Yang keenam, ada Valib. Menunjukkan halaman adalah memori utama. Yang ketujuh, ada Protect. Menunjukkan apakah operasi tulis diperboikan. Yang delapan, Swap Device Number. Nomor perangkat logis dari perangkat sekunder yang menyimpan halaman terkait. Ini memungkinkan lebih banyak perangkat yang akan bertukar. Sepuluh, Device Block Number. Blokir lokasi halaman pada perangkat swap. Selanjutnya, Type of Storage. Penyimpanan dapat berupa unit swipe atau file yang dapat dieksekusi. Selanjutnya, Page State. Menunjukkan apakah bingka ini tersedia atau memiliki halaman terkait. Selanjutnya, Reference Count. Jumlah proses yang mereferensikan mereferensikan halaman. Next, Logical Device. Perangkat logis yang berisi salinan halaman. Selanjutnya, Block Number. Bloki lokasi salinan pada perangkat logis. Selanjutnya adalah PF Data Pointer. Pinter ke Entry Table PF Data lainnya pada daftar halaman gratis. Selanjutnya, Reference Count. Jumlah Entry Table halaman yang mengarah ke halaman pada perangkat swap. Selanjutnya adalah Page atau Storage Unit Member. Pengidentifikasi halaman pada unit penyimpanan. Oke, next. Bidang umur di Entry Table halaman merupakan indikasi berapa lama telah sejak program direferensikan frame ini. Namun, jumlah bit dan frekuensi pembaruan bidang ini tergantung pada implementasi. Oleh karena itu, ada tidaknya unik, universal yang menggunakan bidang ini untuk kebijakan penggantian halaman. Bidang Type of Storage di Descriptor Block Disk diperlukan karena alasan berikut. Ketika file yang dapat dieksekusi pertama kali digunakan untuk membuat proses baru, hanya sebagian dari program dan data untuk file tersebut yang dapat dimuat ke dalam memori nyata. Nanti, sebagai kesalahan halaman terjadi, bagian baru dari program dan data dimuat itu hanya di waktu pertama kali membuat memori virtual dibuat dan ditetapkan ke lokasi pada salah satu perangkat yang akan digunakan untuk bertukar. Pada saat itu, OS diberitahu apakah perlu menghapus atau diatur ke nol lokasi di bingkai halaman sebelum pemuatan pertama blok program atau data. Page Replacement Table Data Frame halaman digunakan untuk penggantian halaman. Beberapa pointer digunakan untuk membuat daftar dalam tabel ini. Semua bingkai yang tersedia terhubung bersama-sama dalam daftar bingkai gratis yang tersedia untuk membawa halaman. Bila jumlah frame yang tersedia turun di bawah ambang batas tertentu, kernel akan mencuri sejumlah frame untuk mengimbangi. Algoritma penggantian halaman yang digunakan di SVR4 adalah penyimpurnaan dari jam algoritma kebijakan bisa dilihat di gambar 8.15 yang dikenal sebagai algoritma jam 2 tangan. Bisa dilihat gambar 8.21. Algoritma menggunakan bit referensi dalam entry tabel halaman untuk setiap halaman dalam memori yang memenuhi memenuhi syarat atau tidak terkunci untuk ditulang. Oke, next. Yang bisa kita lihat disini merupakan gambar 8.21 bit ini diset ketika bit ini diset ke 0 ketika halaman pertama kali dibawa masuk dan disetel ke 1 saat halaman dirujuk untuk membaca atau menulis. Satu tangan dalam algoritma jam tangan depan menyapu halaman-halaman di daftar halaman yang memenuhi syarat dan menetapkan bit referensi ke 0 pada setiap halaman. Beberapa waktu kemudian backhand menyapu daftar yang sama dan memeriksa bit referensi. Jika bit diatur ke 1 maka halaman tersebut telah dirujuk secara sejak fronthand disapu. Bingkai ini diabaikan. Jika bit masih disetel ke 0 maka halaman tersebut belum direferensikan di interval waktu antara kunjungan fronthand dan backhand. Halaman ini ditempatkan pada daftar yang akan dikeluarkan. Dua parameter menentukan operasi algoritma. Yang pertama scan rate tingkat di mana kedua tangan memindai melalui daftar halaman di halaman per detik. Kedua hand spread jarak antara fronthand dan backhand. Kedua parameter ini memiliki niat default yang ditetapkan pada waktu boot berdasarkan jumlah dari memori fisik. Parameter scan rate dapat diubah untuk memenuhi perubahan kondisi. Parameter bervariasi secara linear antara nilai slow scan dan fast scan atau diatur pada waktu konfigurasi karena jumlah memori bebas bervariasi antara nilai nilai upfree dan bebas min. Dengan kata lain saat jumlah memori bebas menyusut jam tangan bergerak lebih cepat untuk membebaskan lebih banyak halaman. Parameter hand spread menentukan kesenjangan antara fronthand dan backhand dan oleh karena itu bersama dengan scan rate menentukan jendela kesempatan untuk menggunakan halaman sebelum ditukar karena kurangnya penggunaan. next kernel memory alokator kernel menghasilkan dan menghancurkan table kecil dan buffer krap selama jalannya eksekusi yang masing-masing membutuhkan alokasi memori dinamis atau VAH 96 daftar contoh berikut perutahan terjemahan nama jalur dapat mengalokasikan buffer untuk mencari nama jalur dari ruang pengguna yang kedua rutin alus CB tutup buka tutup kurung mengalokasikan buffer streams dengan ukuran berubah-berubah berubah-ubah tiga banyak implementasi unix mengalokasikan struktur zombie untuk mempertahankan status keluar dan informasi penggunaan sumber daya tentang proses yang sudah mati empat dalam S4 4 dan Solaris karena mengalokasikan banyak objek atau seperti struktur proc vnode dan block descriptor file secara dinamis bila diperlukan sebagian besar block ini secara signifikan lebih kecil dari ukuran halaman mesin biasa dan oleh karena itu mekanisme paging tidak akan efisien untuk memori kernel dinamis alokasi untuk S4 4 modifikasi body system dijelaskan di bagian 7.2 digunakan dalam body system biaya untuk mengalokasikan dan menggosokkan satu block memori rendah dibandingkan dengan kebijakan yang paling sesuai atau paling cocok kayak NUT 97 namun dalam kasus kernel management memori alokasi dan operasi bebas harus dilakukan secepat mungkin kelemahan dari body system adalah waktu yang dibutuhkan untuk memecah dan menggabungkan block oke next Berkeley dan Lee di AT&T mengusulkan variasi yang dikenal sebagai lazy body system block 89 dan ini adalah teknik yang diadopsi untuk SPR4 para penulis mengamati bahwa unik sering menunjukkan perilaku kondisi mapan dalam permintaan memori kernel itu adalah jumlah permintaan untuk balok dengan ukuran tertentu bervariasi perlahan dalam oleh karena itu jika balok berukuran 2i dilepaskan dan segera digabungkan dengan temannya menjadi satu blok ukuran 2i tambah satu karena selanjutnya dapat meminta blok berukuran 2i yang mungkin memerlukan blok yang lebih besar lagi untuk menghindari penggabungan dan pemisahan yang tidak perlu ini lazy body system menunda penggabungan sampai tampaknya diperlukan lalu menggabungkan blok sebanyak mungkin lazy body system menggunakan parameter berikut NI sama dengan jumlah blok saat ini dengan ukuran 2i AI sama dengan jumlah blok saat ini dengan ukuran 2i yang dialokasikan atau diduduki GI sama dengan jumlah blok saat ini dengan 2i yang gratis secara global ini ini adalah blok yang memenuhi syarat untuk digabungkan jika teman dari blok tersebut menjadi bebas secara global maka kedua blok tersebut akan digabungkan menjadi blok yang bebas secara global ukuran 2i tambah 1 semua blok atau lubang gratis dalam sistem teman standar dapat dianggap bebas secara global li sama dengan jumlah blok saat ini berukuran 2i yang gratis secara lokal ini adalah blok yang tidak memenuhi syarat untuk digabung bahkan jika teman dari blok seperti itu menjadi bebas kedua blok tidak menyatu sebaliknya yang gratis secara lokal blok dipertahankan untuk mengantisipasi permintaan masa depan untuk blok ukuran itu hubungan berikut berlaku ni sama dengan ai tambah GI tambah LI secara umum lazy body system mencoba mempertahankan kumpulan blok gratis secara lokal dan hanya memanggil penggabungan jika jumlah blok bebas lokal melibih ambang batas jika ada terlalu banyak blok bebas lokal maka ada kemungkinan akan ada kurangnya blok gratis di tingkat berikutnya untuk memenuhi permintaan sebagai yang besar waktu ketika sebuah blok dibebaskan penggabungan tidak terjadi sehingga pembukuan dan operasional minimal biaya ketika sebuah blok akan dialokasikan tidak ada perbedaan yang dibuat antara lokal dan blok gratis secara global sekali lagi ini meminimalkan pembukuan kriterian digunakan untuk penggabungan adalah bahwa jumlah blok bebas lokal dari A ukuran yang diberikan tidak boleh melebihi jumlah blok yang dialokasikan dalam ukuran itu atau yaitu kita harus memiliki LI kurang lebih AI ini adalah pedoman yang masuk akal untuk membatasi pertumbuhan lokal gratis blok dan percobaan di bug 89 mengkonfirmasi bahwa skema ini menghasilkan nyata tabungan untuk mengimplementasikan skema tersebut penulis mendefinisikan variable delay sebagai berikut DI sama dengan AI dikurang LI sama dengan NI dikurang 2 LI dikurang GI berikut adalah algoritma dari lazy body system nilai awal DI adalah 0 setelah operasi nilai DI diperbarui sebagai berikut pertama jika operasi berikutnya adalah permintaan alokasi blok jika ada blok gratis pilih 1 untuk dialokasikan jika blok yang dipilih gratis secara lokal maka DI sama dengan DI tambah 2 atau juga DI sama dengan DI tambah 1 sebaliknya pertama dapatkan 2 blok dengan bagi yang lebih besar menjadi 2 atau rekursif operasi alokasikan 1 dan tandai yang lain gratis secara lokal di DI tetap tidak berubah tetapi D dapat berubah untuk ukuran blok lain karena dari penggilan rekursif kedua jika operasi selanjutnya adalah permintaan bebas blok kasus DI lebih besar dari 2 tandai secara lokal gratis dan bebaskan secara lokal DI sama dengan 2 kasus DI sama dengan 1 tandai secara global gratis dan bebaskan secara global bersatu jika memungkinkan DI sama dengan 0 kasus DI sama dengan 0 tandai secara global gratis dan bebaskan secara global bersatu membaskan secara global bersatu jika memungkinkan DI sama dengan 0 oke next baik selanjutnya akan dianjutkan oleh Ivan Samuel oke Linux Memory Management selanjutnya memory virtual Linux pengalaman memory virtual Linux menggunakan tabel halaman tiga tingkat ada directory halaman ada directory tengah halaman dan tabel halaman struktur terdiri dari jenis tabel berikut setiap tabel adalah ukuran dari satu halaman yang pertama ada directory halaman proses aktif memiliki directory halaman tunggal yang berukuran satu halaman setiap entry dalam directory halaman menunjukkan ke satu halaman dari directory di tengah halaman directory halaman harus berada di memori utama untuk proses yang aktif yang kedua directory tengah halaman directory tengah halaman dapat menjangkau berapa halaman setiap entry di directory tengah halaman menunjuk ke satu halaman di tabel halaman yang ketiga ada tabel halaman tabel halaman juga dapat menjangkau beberapa halaman setiap entry tabel halaman mengacu pada satu halaman virtual dari proses selanjutnya struktur tabel halaman linux adalah platform independen yang dirancang untuk mengaklumulasikan prosesor alfa 64 bit yang menyediakan dukungan perangkat keras untuk tiga tingkat pegging dengan alamat 64 strip bit pengguna hanya dua tingkat halaman pada alfa akan menghasilkan tabel halaman dan directory yang sangat besar arsitektur kali 86 32 bit memiliki memiliki mekanisme pegging perangkat keras dua tingkat perangkat lunak linux mengaklumulasikan skema dua tingkat dengan mendefinisikan ukuran directory tengah halaman sebagai satu perhatikan semua referensi ketika timpuan ekstra dioptimalkan pada waktu komplikasi bukan pada waktu berjalan oleh karena itu tidak ada overheat kinerja untuk menggunakan desain tiga tingkat generik pada platform yang menggunakan dua tingkat dalam perangkat keras alokasi halaman untuk meningkatkan efisiensi membaca dan menulis pada halaman ke dan dari memori utama linux menginisikan mekanisme untuk menangani kontigus blok halaman yang dipetakan ke blok bingkai halaman yang berdekatan untuk tujuan ini sistem teman digunakan karena menyimpan daftar grup bingkai halaman yang berdekatan ukuran tetap grup dapat terdiri dari 1 2 4 8 16 dan 32 bingkai halaman seperti halaman dialokasikan dan tidak dialokasikan di memori utama grup yang tersedia dibagi dan digabung menggunakan algoritma teman selanjutnya ada manajemen memori BA atau linux 415 alokasi halaman untuk meningkatkan efisiensi membaca dan menulis halaman ke dan dari memori utama linux mendefinisikan mekanisme untuk menangani blok halaman yang berdekatan dipetakan ke blok bingkai halaman yang berdekatan untuk tujuan ini sistem teman digunakan karena menyimpan daftar grup bingkai yang berdekatan dengan ukuran tetap grup dapat terjadi dari 1 2 4 8 16 dan 32 bingkai halaman saat halaman dialokasikan dan tidak dialokasikan di memori utama grup yang tersedia dibagi dan digabungkan menggunakan algoritma teman algoritma page replacement ini sebelum algoritma plus ini dirilis sebelum linux 2.628 di halaman linux algoritma penggantian didasarkan pada algoritma jam yang dijelaskan dalam bagian 8.2 digambar 8.15 dan algoritma clock sederhana bit penggunaan dan bit modifikasi dikaitkan sebagai halaman di memori utama dalam skema linux bit pengguna diganti dengan variabel usia 8 strip bit setiap kali halaman diakses variabel usia di bertambah di latar belakang linux secara berkala menyapu melalui kumpulan halaman global dan mengurangi variabel usia untuk setiap halaman saat ia memutar semua halaman di memori utama halaman dengan usia 0 adalah halaman lama atau yang sudah lama tidak dirujuk dan merupakan kandidat terbaik untuk penggantian semakin besar nilai usia semakin sering halaman digunakan belakangan ini dan semakin tidak layak untuk diganti dengan demikian algoritma linux adalah bentuk kebijakan yang paling jarang digunakan selanjutnya algoritma baru menggunakan dua flag yang ditambahkan ke setiap entry tabel halaman ada page aktif dan page direferensikan seluruh memori fisik dibagi menjadi zona berbeda di linux berdasarkan alamatnya dua daftar tertaut yaitu adalah daftar aktif dan tidak aktif digunakan di setiap zona untuk reklamasi halaman oleh manajer memori kernel decmon ks wapad berjalan di latar belakang secara berkala untuk mereklamasikan halaman secara berkala di setiap zonanya decmon ini menyapu entry tabel halaman dengan frame berkala halaman sistem dipetakan untuk semua entry tabel halaman ditandai sebagai diakses bis page reference diatur bit ini diatur oleh prosesor saat pertama kali halaman diakses untuk setiap iterasi kwspy ad ia memeriksa apakah bit yang diakses halaman diatur dalam entry tabel halaman setiap kali membaca halaman yang diakses sedikit kwa PDI membersihkan sedikit kami dapat meringkas langkah-langkah yang terlibat dalam melihat sebagai berikut yang pertama pertama kali halaman pada daftar tidak aktif diakses flag referensi page diatur yang kedua saat berikutnya halaman tersebut diakses halaman tersebut akan dipindahkan ke daftar aktif artinya dibutuhkan dua akses untuk halaman yang akan dinyatakan aktif atau lebih tepatnya dibutuhkan dua akses dalam pemindahan yang berbeda agar sebuah halaman menjadi aktif yang ketiga jika akses kedua tidak segera terjadi page reference akan di-reset yang keempat demikian pula untuk halaman aktif diperlukan dua batas waktu untuk memindahkan halaman ke daftar tidak aktif halaman pada daftar tidak aktif kemudian tersedia untuk penggantian halaman menggunakan tipe LRU dari algoritma selanjutnya alokasi memori kernel kemampuan memori kernel linux mengelola frame halaman memori utama fisik fungsi utamanya adalah untuk mengalokasikan dan membatalkan alokasi frame untuk penggunaan tertentu kemudian kemungkinan pemilik frame termasuk proses user space atau yaitu frame adalah bagian memori virtual dari proses yang saat ini penduduk di memori nyata data kernel yang dialokasikan secara dinamis kode kernel statis dan cace halaman alokasi memori kernel dasar dari alokasi memori kernel untuk linux adalah mekanisme alokasi halaman yang digunakan untuk manajemen memori virtual pengguna seperti dalam memori virtual skema algoritma teman digunakan sebagai digunakan sehingga memori untuk kernel dapat dilakasikan dan kesepakatan terletak di unit satu atau lebih halaman karena jumlah minimum memori yang dapat dialokasikan dengan cara ini adalah satu halaman pengalokasian halaman saja tidak akan efisien karena kernel memerlukan potongan memori jangka pendek kecil dalam ukuran ganjil untuk mengalokasikan potongan kecil ini linux menggunakan skema yang dikenal sebagai alokasi slab atau BONW94 di dalam halaman yang dialokasikan pada mesin kali 86 ukuran halaman adalah 4 kilobyte dan potongan dalam halaman dapat dialokasikan dengan ukuran 32 64 128 252 500 2040 dan 4000 byte pengalokasian slab relatif kompleks dan tidak diperiksa secara rinci di sini deskripsi yang baik ditemukan di VAHH VAHH 96 intinya linux memelihara satu sel daftar tertaut satu untuk setiap ukuran chunk potongan potongan dapat dibagi dan dikumpulkan secara dikumpulkan dengan cara yang mirip dengan algoritma hoodie dan dipindahkan diantara daftar yang sesuai sementara aslap adalah paling umum digunakan ada tiga pengalokasian memori di linux untuk mengalokasikan potongan kecil memori maksud saya yang tadi adalah sementara slab bukan aslab slab dirancangkan seramah mungkin dengan cace minimal kesalahan cace yang kedua ada slub unix slab alokator dirancang agar sederhana dan meminimalkan instruktur selanjutnya selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Yusuf Fiksan baik setelah pembahasan unix dan solaris serta linux oleh Arik dan Ivan bagaimana sistem memory management pada Windows dan Android memory management Windows memory management mengontrol bagaimana memori dialokasikan dan bagaimana paging dilakukan manajer memory dirancang untuk beroperasi pada berbagai platform dan menggunakan ukuran halaman 4KB hingga 64KB bentuk platform Intel dan AMD 64 memiliki 4KB per page dan platform Intel Titanium memiliki 8KB per page lalu lalu ada Windows virtual address map pada platform 32bit setiap proses pengguna Windows melihat ruang address 32bit yang terpisah memungkinkan kapasitas sebesar 4KB memory virtual per proses secara default setengah dari memory ini adalah dicadangkan untuk operating system jadi setiap pengguna sebenarnya memiliki 2KB ruang alamat virtual yang tersedia dan semua proses berbagi sebagian besar ruang sistem 2GB teratas saat dijalankan modus inti biasanya aplikasi intensif memory besar digunakan oleh klien dan server yang dapat berjalan lebih efektif menggunakan Windows 64bit selain netbook kebanyakan PC modern menggunakan arsitektur prosesor AMD 64 daripada arsitektur Intel Itanium yang mampu berjalan baik sebagai 32bit atau sistem 64bit pada gambar 8.25 menunjukkan ruang virtual address default yang dilihat oleh pengguna 32bit pada proses normal ini terdiri dari 4 wilayah yaitu 4-4 ini dikodekan dengan angka dan kombinasi huruf yang pertama itu adalah adalah 0x octanol hingga 0x kuadra 0 kuadra f pada wilayah ini disisihkan untuk membantu pemerogram menangkap tugas penunjuk 0 yang kedua adalah 0x triple 0 1 kuadra 0 hingga 0x 7 double f e kuadra f pada wilayah ini tersedia ruang adres untuk pengguna ruang ini terbagi ke halaman yang dapat dimuat ke memori utama yang ketiga adalah 0x 7 triple f kuadra 0 hingga 0x 7 hepta f pada wilayah ini security page yang tidak dapat diakses oleh pengguna page ini memudahkan OS untuk memeriksa referensi pointer di luar batas kemudian yang terakhir itu ada 0x 8 hepta 0 hingga 0x octa f pada wilayah ini ruang adres sistem berkapasitas 2GB ini digunakan untuk Windows eksekutif kernel hal dan driver perangkat pada platform 64 bit 8TB ruang adres pengguna tersedia di Windows kemudian ada Windows Memory Management pada Windows Paging ketika sebuah proses dibuat pada prinsipnya dapat memanfaatkan seluruh ruang user dari hampir 2GB atau sebesar 8TB pada Windows 64 bit ruang ini dibagi menjadi halaman berkurang tetap salah satunya dapat dibawa ke memori utama tetapi operating system mengelola adresnya di lokasi bersebelahan yang dialokasikan pada batas 64KB suatu wilayah dapat berada di salah satu dari tiga yang menyatakan yang pertama itu adalah available atau tersedia pada kondisi ini adres yang saat ini tidak digunakan oleh proses yang sedang berjalan yang artinya bahwa IP address atau alamat ruang virtual yang disediakan oleh operating system itu harus tersedia dan belum digunakan oleh proses yang sedang berjalan atau proses lain yang kedua itu adalah reserve atau dicadangkan pada kondisi ini adres yang telah disisihkan oleh virtual memory manager untuk suatu proses sehingga tidak dapat dialokasikan untuk penggunaan lain misalnya menghemat ruang untuk sebuah stack atau tumpukan agar semakin tumbuh dan yang terakhir adalah commit atau berkomitmen pada kondisi ini adres yang telah diinisialisasi oleh virtual memory manager untuk digunakan oleh proses dalam mengakses page atau halaman virtual memory page atau halaman ini dapat berada baik pada disk atau dalam memori fisik saat di disk mereka dapat disimpan dalam file atau patch yang dipetakan atau menempati ruang dalam file paging yaitu file disk yang menulis patch saat mengeluarkannya dari main memory kemudian apa perbedaan antara memory yang dicadangkan dan yang di commit sebenarnya kedua hal ini berguna karena itu mengurangi jumlah total ruang virtual memory yang dibutuhkan oleh sistem sehingga memungkinkan file halaman menjadi lebih kecil dan yang kedua memungkinkan program untuk memesan adres tanpa membuat mereka dapat diakses oleh program atau membuat mereka dikenakan charge atau biaya terhadap sumber daya kuota skema manajemen resident ini sebenarnya sudah dibahas oleh Alvina tapi bagaimana sistem skema manajemen resident pada Windows skema manajemen resident pada Windows adalah alokasi variable pada lingkup lokal ketika sebuah proses pertama kali diaktifkan itu diberikan struktur datanya untuk mengelola set kerjanya saat patch atau halaman yang dibutuhkan oleh proses dibawa ke memori fisik memori manager menggunakan struktur data untuk melacak halaman yang ditugaskan untuk proses set kerja proses ini yang sedang aktif tersebut disesuaikan menggunakan konvensi umum sebagai berikut pada kondisi ketika main memory berlimpah pada kondisi ini virtual memory manager memungkinkan kumpulan proses-proses yang sedang aktif untuk dinaikkan untuk melakukan ini ketika kesalahan halaman terjadi halaman fisik baru ditambahkan ke proses tetapi tidak ada halaman lama yang ditukar hal ini akan menghasilkan peningkatan set resident dari proses itu dengan satu halaman pada kondisi kedua yaitu ketika kapasitas memori menjadi langkah virtual memory manager akan memulihkan memori untuk sistem dengan menghapus patch atau halaman yang jarang digunakan dari set kerja proses aktif hal ini akan mengurangi ukuran set resident tersebut dan kondisi yang terakhir yaitu walaupun kapasitas memori sedang berlimpah tetap disini windows mengawasi proses besar yang kemungkinan akan meningkatkan penggunaan memori mereka dengan cepat disini sistem mulai menghapus halaman yang belum digunakan baru-baru ini dari proses kebijakan ini membuat sistem lebih responsif karena program baru tidak akan tiba-tiba menyebabkan kelangkaan kapasitas memori dan membuat pengguna menunggu saat sistem mencoba mengurangi resident kumpulan proses yang sudah berjalan dan yang terakhir itu ada windows swapping metro UI yang kini disebut dengan modern UI yang merupakan perusahaan di bawah naungan microsoft menghadirkan sistem virtual memory baru untuk menangani interupsi permintaan dari aplikasi windows store swapfile.scs bergabung dengan windows counter part pagefile.scs yang familiar untuk menyediakan akses ke penyimpanan memori sementara pada hard drive paging akan menyimpan item yang sudah lama tidak diakses sambil bertukar menyimpan item yang baru saja dikeluarkan dari memori item paging file mungkin tidak dapat diakses lagi untuk waktu ya lama sedangkan item dalam swapfile mungkin dapat diakses lebih cepat swapfile.scs ini hanya digunakan pada aplikasi store karena aplikasi store itu relatif kecil maka ukuran tetapnya hanya 256 megabyte file patch file.scs ini akan menjadi kira-kira 1 sampai 2 kali ukuran jumlah RAM fisik yang ditemukan di sistem swapfile.scs beroperasi dengan menukar seluruh proses dari memori sistem ke dalam pertukaran file proses ini akan segera mengusungkan memori untuk digunakan oleh aplikasi lain sebaliknya file paging berfungsi dengan memindahkan halaman atau patch program dari memory system ke dalam berkas halaman 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 ini berukuran 4 kilobyte seluruh program tidak dapat ditukar secara grosir atau berbarengan ke dalam file paging kemudian ada Android memory management Android Android sendiri menyertakan sejumlah ekstensi ke fasilitas management memory kernel linux normalnya fitur ini diantaranya adalah yang pertama adalah ASH mem fitur ini menyediakan memori bersama anonim yang dimana memori abstrak sebagai descriptor file descriptor file dapat diteruskan ke proses lain untuk berbagi memori fitur yang kedua adalah ion ion adalah pengelola kumpulan memori dan juga memungkinkan kliennya untuk berbagi buffer ion mengelola satu atau lebih kumpulan memori beberapa diantaranya disimpan di waktu boot untuk mengatasi fragmentasi atau untuk melayani kebutuhan hardware khusus misalnya GPU pengontrol tampilan dan kamera adalah beberapa blok perangkat keras yang mungkin memiliki persyaratan memori khusus ion menyajikan kumpulan memorinya sebagai stack atau tumpukan ion setiap jenis perangkat android dapat dilengkapi dengan set ion yang berbeda yang berbeda stack atau tumpukannya sesuai dengan persyaratan memori perangkat dan fitur yang terakhir adalah low memory killer android sendiri menyadari bahwa sebagian besar perangkat seluler tidak memiliki kemampuan swipe hal ini disebabkan karena pertimbangan masa pakai flash memory ketika main memory habis aplikasi atau aplikasi yang menggunakan memory paling banyak harus menghentikan penggunaan memorinya jika tidak maka akan dihentikan secara paksa fitur ini memungkinkan sistem memberitahu aplikasi atau aplikasi yang mereka perlukan untuk mengosongkan memory jika aplikasi tidak terkoperasi maka akan dihentikan secara paksa terima dihentikan